Selamat datang kembali di channel Fakta Militer Dikutip dari beberapa sumber diwartakan bahwa Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam satu hari mengunjungi dua industri pertahanan sekaligus di wilayah Jawa Barat Setelah ke PT Dahana di Subang, mantan dan jenkopasus itu berkunjung ke salah satu BUMN yaitu PT Land Industri Persero di Bandung Menhan Prabowo mengatakan, di dalam sektor pertahanan, kemajuan teknologi sangat strategis dan memerlukan komitmen yang tinggi agar bisa mewujudkannya Keselamatan bangsa kebangkitan bangsa tergantung pada teknologi, katanya Menhan Indonesia itu menyampaikan harapan pemerintah kepada putera dan puteri terbaik bangsa yang ada di industri pertahanan dalam negeri Industri pertahanan dalam negeri sangat besar oleh karena itu perlu senantiasa mendapat dukungan Bobi Rashidin selaku Direktur Utama PT Land Industri dalam penjelasannya kepada Menhan Prabowo mengatakan PT Land berkomitmen mendukung untuk memperkuat kemandirian industri pertahanan dalam negeri diantaranya dengan melaksanakan konsorsium dalam pengembangan radar GCI Ada pun dirinya mengatakan bahwa solusi untuk mempercepat kemandirian industri pertahanan Indonesia adalah melalui holding BUMN Industri Pertahanan Tujuannya adalah agar bisa memperkuat struktur modal dan akses pendanaan Meningkatkan daya saing, bergaining power dalam kerjasama dan alih teknologi Juga membuat operasional menjadi efisien dan mendorong ekosistem industri pertahanan secara keseluruhan yang ada di dalam negeri, kata Bobi PT Land Industri merupakan BUMN Industri Pertahanan yang fokus di bidang C4ISR yaitu Common, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, and Recognition dan Maintenance Repair and Overhaul atau MRO yang dapat mendukung terintegrasinya berbagai sistem pertahanan nasional Radar GCI adalah salah satu bagian dari C4ISR itu yang kini ditinjau oleh Menhan Prabowo dan terkini, Litbang Yasa Radar GCI Belitbang Kemhan masih terus dikembangkan oleh konsorsium dalam negeri yang terdiri dari PT Land Industri PT LAPI ITB PT Radar Telekomunikasi Indonesia dan PT Info Global Teknologi Semesta Radar GCI dilengkapi dengan Common and Control yang dapat memberikan pengarahan dan pengawalan terhadap pesawat tempur dalam melakukan intercept serta dapat digunakan untuk mengamankan wilayah udara negara kesatuan Republik Indonesia Selain itu, PT Land Industri memiliki produk dan sistem unggulan antara lain Communication Tactical Data Link atau CTDLS, Radio Tactical, Combat Sistem Kapal Perang, Mission Sistem Drone, Sistem Informasi Intelijen yang telah digunakan oleh TNI maupun yang masih dalam pengembangan Nah, mantap bukan? Gimana menurut kalian? Silahkan komen dan jangan lupa klik subscribe Terima kasih telah menonton!